Seekor gorila kesayangan di Taman Safari Kebun Hinatang, San Diego mati pada usia 52 tahun. Diketahui, gorila bernama Winston itu mati karena menderita berbagai masalah kesehatan yang dialaminya. Menurut pejabat Taman Safari tersebut, dokter hewan telah melihat kondisi Winston yang terus menurun. Akhirnya, tim kesehatan dan perawatan satwa liar membuat keputusan sulit untuk melakukan eutanasia atau suntik mati. Hal itu dilakukan usai mempertimbangkan dengan cermat akibat komplikasi yang dialami Winston yang semakin parah. Selain itu, tim kesehatan juga telah mempertimbangkan kualitas hidup Winston. Dalam beberapa tahun terakhir, Winston telah dirawat karena berbagai kondisi yang berkaitan dengan usia, termasuk penyakit jantung, penyakit sendi, dekeneratif, dan penyakit ginjal. Diketahui, Winston adalah salah satu gorila jantan tertua di kebun binatang Amerika Serikat. Gorila tersebut lahir di alam liar dan kemudian dirawat oleh pemilik pribadi di Inggris. Sejak datang ke Taman Safari San Diego pada tahun 1984, Winston menjadi ayah dari sembilan anak dan merupakan kakek dari delapan anak serta kakek buyut dari satu anak.